Masalah pelayanan kepada masyarakat memang sudah seyuruhdianya makin mendekat, artinya pelayanan semakin dekat kepada masyarakat. Mungkin memang seyuruhdianya di setiap kota-kota di atur kabupaten ada kantor indikasi. Namun 42, masalah mulai dari personik atau SDM, juga masalah sangat keras untuk peralatan personik yang terbatas. Kantor indikasi kelas 1TK Padang saja ada sekitar 67 orang dengan wilayah kota dan kabupaten 19. Kantor indikasi kelas 2 non-degri agang tidak lebih dari 40-an yang padahal dengan wilayah kota-kota media dan kabupaten 19. Juga satras peralatan yang cukup agungai harganya, sehingga memang belum memungkinkan untuk bisa dibuat kantor. Kesampingan itu juga dari Kepin Pan Reformasi Birokrasi pun saat ini sedang melangkap atau menutup membuka kantor. Sehingga mungkin kebobosan-kebobosan lalu seperti ini, maka kek toyu, diput bola, dan sebagainya yang kita sanggup dengan baik. Siapa tahu bisa jadi cipat atau kakak untuk mengerjakan kantor. Dan kalau indikasi kelas 2NK Padang, siapa tahu tidak bisa berkembang atau kakak untuk menjadi kantor indikasi ke sini.